Salam Traders, balik lagi bersama gue Hera di channel ESC Mengingat tidak semua orang mengetahui secara mendalam tentang dunia kriptokurensi Untuk itu, di pembahasan kali ini gue akan memberikan informasi yang bertemakan mengenal kriptokurensi Terima kasih telah menonton Untuk mengenal dunia kriptokurensi, tentu saja kalian terutama Newbie harus paham apa itu kriptokurensi Jenisnya dan juga fungsi serta istilah yang ada dalam kriptokurensi Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita masuk ke pembahasannya Untuk pembahasan yang pertama, apa itu kriptokurensi? Kriptokurensi adalah aset mata uang digital yang diamankan menggunakan metode kriptografi di atas open database yang disebut blockchain Terdapat dua jenis kripto, yaitu yang pertama adalah koin dan yang kedua adalah token Koin adalah kriptokurensi yang berdiri di atas blockchainnya sendiri Dengan contoh seperti bitcoin dan juga ethereum Sedangkan token adalah kriptokurensi yang menumpang di atas blockchain dari native aset lain Nah, untuk kata kriptokurensi itu tersendiri adalah berasal dari dua gabungan kata Yaitu kriptografi yang mempunyai arti kode rahasia dan juga kurensi yang berarti mata uang Berbeda dengan mata uang konvensional yang bersifat terpusat Mata uang digital ini justru bersifat desentralisasi Tidak ada pihak yang hadir dan berperan sebagai pelantara dalam suatu transaksi ini Pembayaran dengan mata uang digital berlangsung dari pengirim ke penerima Atau dengan istilah lain fear to fear Namun seluruh transaksi yang dilakukan tersebut tetap dicatat dan dipantau dalam sistem jaringan kriptokurensi Jadi kalian gak perlu takut ya, semuanya aman Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu jenis kriptokurensi Jenis kriptokurensi yang beredar meskipun kriptokurensi sendiri sudah dikembangkan sejak tahun 1990-an Baru sekitar 10 tahun belakangan inilah kripto ini dikenal masyarakat global Beberapa jenis kriptokurensi yang sering digunakan antara lain Ada Litecoin, Ethereum, Monero, Rifle dan tentu saja Bitcoin Saat ini ada lebih dari seribu kriptokurensi yang beredar di seluruh dunia Dan tentunya banyak hal yang mempengaruhi kenaikan maupun penurunan dalam kriptokurensi ini Di antara semua koin, tentu saja Bitcoin termasuk dalam daftar teratas mata uang digital yang paling banyak digunakan Sang penciptanya yaitu Satoshi Nakamoto yang belum diketahui identitasnya sampai sekarang Hanya menciptakan Bitcoin hingga 21 juta koin Sesuai dengan protokol yang sudah disepakati Dengan pernyataan tersebut, para ahli memperkirakan jumlah tersebut tidak akan habis sampai tahun 2140 Wah, benarkah perkiraan itu akan benar-benar terjadi? Kalau menurut kalian gimana? Tulis di komentar ya Selain itu, fungsi kriptokurensi sendiri terbagi beberapa bagian Yang pertama, bisa dikatakan sebagai aset dalam membeli barang atau jasa Saat ini, ada banyak toko yang mulai memperlakukan kriptokurensi sebagai alat pembayarannya Termasuk dua perusahaan nama seperti Overstock dan juga Newark Nah, dengar-dengar sih kalian juga sudah bisa menggunakan kriptokurensi di banyak restoran, hotel, penerbangan, aplikasi, dan juga bar Bahkan, dikutip dari Cointelegraph, ada perguruan tinggi yang sudah memperlakukan kriptokurensi Namun, kebanyakan perusahaan tersebut baru menerima Bitcoin saja Fungsi kriptokurensi lainnya adalah sebagai investasi Pada awalnya, kriptokurensi memang populer Harga kripto ini terus meningkat tajam Tak heran banyak orang mendadak kaya setelah investasi melalui kriptokurensi Prinsipnya ini kurang lebih sama dengan prinsip ekonomi Yaitu harga akan naik ketika ada banyak permintaan Semakin banyak yang melakukan investasi dengan kriptokurensi, maka harganya juga akan semakin naik Namun, belakangan ini kenaikan harga mata uang digital tersebut tidak signifikan Investasi dengan kriptokurensi juga termasuk dalam kategori high risk Karena biasanya investasi dengan menggunakan kriptokurensi ini memang cukup memakan uang banyak Atau memerlukan modal yang cukup banyak Ya kalau uangnya sedikit, kemungkinan untuk kalian cepat kaya atau mendapatkan hasilnya memang sedikit Nah, untuk yang ketiga ini adalah meaning Meaning atau pertambangan Merupakan hal penting dalam kriptokurensi Mengapa seperti itu? Karena pada dasarnya pengguna harus memecahkan teka-teki kriptografi yang rumit untuk mengkonfirmasi transaksi Dan tentu saja mencatatnya dalam blockchain Harga kripto hari ini bisa menjadi patokan beberapa saat setelahnya Teka-teki tersebut bisa dipecahkan dengan cara meaning Semakin besar daya komputasi pengguna, maka semakin besar pula peluang mereka untuk memecahkannya Jika berhasil memecahkan teka-teki tersebut, kamu akan menerima hadiah sebagai biaya transaksi Nah, selain pembahasan yang tadi, saya juga akan menjelaskan berbagai devisi kripto dari karakteristik dan kegunaannya Yaitu sebagai berikut Oke, yang pertama itu adalah digital Kriptokurensi adalah mata uang digital yang berarti hanya berlaku di komputer ya Kriptokurensi tidak hadir dalam bentuk fisik yang dapat kita pegang sehari-hari Jadi saya memperjelaskan kalau kripto ini hanya bentuk digital saja guys Yang kedua adalah peer-to-peer Kriptokurensi dapat digunakan untuk transaksi dari satu orang ke orang lainnya secara online Tidak ada pihak ketiga ya guys Apalagi orang ketiga, nggak boleh Yang ketiga ini adalah global Kriptokurensi sama di setiap negaranya Makanya transaksi dapat dilakukan secara bebas antar negara tanpa terpengaruhi oleh kursus Nah, yang keempat adalah ter-enkripsi Artinya, setiap pengguna memiliki kode tersendiri untuk bertransaksi dengan kriptokurensi Setiap melakukan transaksi, pengguna tidak bisa melihat transaksi tersebut dilakukan oleh siapa Tidak ada nama asli yang akan muncul Lebih dari itu, tidak ada aturan apapun tentang siapa yang bisa menggunakan kriptokurensi dan digunakan untuk apa Lalu, yang kelima adalah ter-desentralisasi Maksudnya, transaksi uang pada umumnya selalu melibatkan pihak yang menengahi setiap transaksi seperti bank Namun, di dunia kriptokurensi ini tidak ada bank ataupun pihak tersebut Setiap orang bertanggung jawab atas uang mereka sendiri Yang keenam adalah truthless Artinya, dalam menggunakan kriptokurensi ini, kamu tidak perlu percaya kepada siapapun ataupun dalam sistem apapun Selain definisi di atas, berikut ini istilah yang sering digunakan dalam dunia kriptokurensi Yang pertama adalah FOMO Ketika kamu sudah mengenal istilah dalam kriptokurensi lebih jauh, terutama yang menyangkut seputar FOMO Kata tersebut tentunya akan terasa tidak asing lagi bagi kalian Sebab FOMO sendiri berarti peer of missing out Istilah ini seringkali terdengar dan tentunya ditunjukkan pagi para pemula atau newbie Yang mengikuti saran pemain lama kripto agar tak kehilangan kesempatan saat trading Atau bisa dikatakan, FOMO ini sebagai perasaan takut ketinggalan tren yang sedang terjadi Selain FOMO, ada juga food Berbeda dari FOMO, istilah food ini justru mengacu pada aktivitas yang dilakukan oleh investor itu sendiri Maksudnya, food ini berarti strategi yang dilakukan oleh investor dalam menurunkan harga koin Sehingga mereka pun dapat membelinya dengan harga yang murah Oke, for your information, saat kamu mempelajari seputar istilah dalam kripto Kata food ini juga seringkali diucapkan loh Yang ketiga ini adalah blockchain Saat mengenal istilah dalam kripto, tentu kamu juga akan memahami apa itu arti blockchain Karena kata ini seringkali diucapkan ya Istilah ini adalah yang paling umum untuk diketahui oleh kalian Sebab artinya mengacu pada koin kripto itu sendiri Koin kripto yang beredar sekarang ini menggunakan teknologi blockchain Teknologi ini menjadi tonggak dasar kripto Dimana fungsinya sebagai penyimpanan data transaksi digital Nah, yang keempat ini adalah mining atau mining ya Kita gampangnya mining aja lah Begitupun dengan kata yang satu ini Dalam dunia kripto, mining diartikan sebagai aktivitas menambang yang dilakukan oleh miner Miner sendiri berarti itu si penambang Proses penambangan ini dilakukan dengan mengandalkan perangkat komputer super canggih yang umumnya terhubung ke internet Selayaknya menambang emas, para miner atau si penambang nantinya akan berlomba-lomba dengan miner lainnya Dalam mencari mata uang digital yang diinginkan Nah, yang kelima ini ada backholder Mengenal istilah dalam dunia kripto kurang lengkap rasanya Kalau kamu belum mengerti apa arti kata dari backholder Penggambaran istilah tersebut hampir serupa dengan pasar saham Dimana berarti memperlihatkan kondisi trader yang gagal setelah terjadinya pump and dump Lalu selanjutnya ada altcoin dan juga bitcoin Kalau dua istilah ini sih seharusnya sudah di luar kepala ya Jadi, bitcoin ini merupakan salah satu contoh mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi Kode singkatnya adalah BTC Sedangkan altcoin artinya alternatif coin yang biasa digunakan dalam transaksi kripto selain bitcoin Kemudian ada pump dan juga dump Di poin kelima tadi sudah disinggung sedikit mengenai pump and dump ini Istilah yang berlaku pula dalam dunia kripto ini digambarkan sebagai sebuah strategi yang dilakukan saat trading Jadi, skemanya sendiri berupa menggiring opini investor atas coin tertentu sehingga harganya meningkat atau pump Nah, selain itu di saat bersamaan mereka juga yang memiliki coin tersebut akan menjualnya Sebab penawaran di pasar yang besar dan membuat harganya jatuh atau dump Selain itu ada juga scalping Nah, scalping secara sederhananya berarti adalah strategi trading yang dijalankan untuk mencapai keuntungan dalam waktu singkat Strategi ini biasanya diterapkan oleh investor yang ingin meraih profit sedikit demi sedikit seiring dengan tren yang berlaku Kemudian ada bearish dan juga bullies Bagi para trader lama sih, istilah bearish ataupun bullies ini sangat familiar Secara umum bearish dapat diartikan sebagai turun dan bullies berarti naik Dengan begitu bisa dikatakan bahwa bearish artinya adalah kondisi di mana harga aset mengalami penurunan Sementara bullies merupakan kondisi di mana harga kripto di pasaran mengalami pelonjakan yang signifikan Nah, kemudian ada kata staking Staking sih secara simpelnya adalah menyimpan aset kripto kalian dalam jangka waktu yang bisa kalian tentukan sendiri Dan kalian akan meraih keuntungan dari sana Lalu ada kata to the moon Istilah dalam kripto ini menggambarkan aset yang sedang naik daun Bahkan mencapai posisi puncak Baik dari segi nilai maupun volume penjualannya Istilah tersebut mulanya terkenal di Reddit dan forum-forum khususnya yang membahas seputar aset kripto Namun seiring berjalannya waktu, penggunaan kata to the moon kian populer di kalangan investor Nah guys, setelah mendengar informasi yang gue sampaikan tadi Gimana nih kalian masih bingung atau sudah paham? Kalau ada yang masih bingung, kalian komen aja di kolom komentar Selain komen, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like video ini dan share ke teman kalian ya Oke, gue Hera pamit undur diri Thank you for watching and see you di next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax